Dengan bentuk kekecewaan atau bentuk protes terhadap jalan yang kerap rusak, wargo sekenan menanam pohon pisang di lubang jalan ini. Lucu ini, tapi ini protes terhadap jalan yang kerap rusak. Seringnya jalan ini sudah dibayain, rusak terus, kata wargo ini. Dan juga sering mengalami kecelakaan. Waduh, kalau tidak cepat-cepat dibayain, bahaya ke depannya ini. Mudah-mudahan pemerintah secepatnya memperbaiki jalan ini. Bagaimana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jek. Kondisi jalan lintas timur yang berlubang, tepatnya di RT7 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Morujambi, sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Warga setempat pun melakukan aksi tanam pohon pisang sebagai rambu peringatan dan bentuk protes terhadap kondisi jalan tersebut. Sopiansyah, salah seorang warga setempat, mengatakan kondisi jalan yang berlubang ini sudah cukup lama terjadi. Meski sempat diperbaiki, namun tidak lama kembali rusak dan berlubang. Dirinya berharap pemerintah melalui instansi terkait bisa segera memperbaiki jalan tersebut, karena jika dibiarkan akan semakin banyak korban. Ia juga mengatakan, dalam waktu satu malam saja, setidaknya ada dua pemotor yang menjadi korban kecelakaan di jalan tersebut. Ini sudah berbahaya, sudah banyak sekali ke korban ini. Jadi, saya mohon kepada pemerintah B. Untuk secara ini, tidak akan sampai ke korban yang selanjutnya. Ini berbahaya, ini ke korban. Oh, ini ya? Ini terjadi di sekaman ya? Ya, ya. Ini sudah sering, ya? Hah? Sudah sering terjadi, ya? Sudah sering ini, sudah sekian kali ke korban. Sudah berapa lama ke korban ini, mam? Tidak diperbaiki. Sudah berpulang-pulang ini, lubang ini susu lama, ini? Iya, ya? Saat ini terdapat banyak lubang di jalan tersebut. Satu di antaranya ditanami pohon pisang oleh warga setempat. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Tanam pisang oleh warga setempat. Tanam pisang oleh warga, karena adalah... Dalam bagaah setempat. Dalam bagaah setempat. Daram yang ketigar chains.